Assalamu'alaikum, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, hari ini Minggu tanggal 27 Juni kita akan bersama-sama belajar tentang GMP, Good Manufacturing Practices. Sebelumnya perkenalkan saya Heribudi Santoso dari Success and Great Consultant. Terima kasih teman-teman masih bisa hadir dalam training kami hari ini, walaupun mungkin kondisinya di luar masih banyak pandemi ya, banyak dari teman-teman kita, mungkin bahkan saudara kita juga ada yang terkena pandemi. Mudah-mudahan mereka, kita semua diberikan kesehatan dan dapat beraktifitas dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang GMP, lebih khususnya adalah ISO TS 22002-1. Ini bacanya, minus ini dibacanya DES tahun 2009. Ini masih yang terbaru, tahun 2009. Pre-requisite programs on food safety for food manufacturing. Jadi, ISO TS 22002-1 yang diterbitkan tahun 2009 adalah berisi tentang program persyaratan dasar. Bahasa Indonesia dari PRP itu program persyaratan dasar. Untuk keamanan tangan di industri ataupun manufacturing food, industri makanan. Ini adalah salah satu contoh dari GMP. Yang kebetulan hari ini saya akan fokus di ISO TS ini. Teman-teman tentunya sudah mengenal GMP ya. Kalau yang sudah pernah bekerja di industri food manufacturing, atau di perhotelan, atau di catering. Perhotelan itu nanti terkait restoran dan cateringnya tentunya. Kita mengenal GMP, Good Manufacturing Practices. Diartikan sebagai cara produksi pangan olahan yang baik. Itu menurut peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 75 tahun 2010. Cara produksi pangan olahan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Ini pengertian di PKB POM nomor 11 tahun 2014. Jadi teman-teman sekali lagi nih, saya sampaikan di sini, kalau teman-teman ingin bekerja di industri pangan, atau bahkan di industri yang lainnya, pasti harus tahu tentang regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan dari pemerintah atau pelembaga regulasi lainnya yang berlaku. Di sini saya sampaikan kalau GMP itu ada untuk di industri pangan, di Kementerian Perindustrian tahun 2010. Ada juga nanti di BEPOM juga ada tentang CPPOB atau CPMB, cara produksi makanan yang baik. Itu BEPOM yang ditujukan untuk catering. Kemudian juga ada di Kementerian Kesehatan juga, tahun peraturan Kementerian Kesehatan tentang Heijin Sanitasi, itu tahun 2011. Jadi teman-teman yang nanti misalnya bekerja di perhotelan, karena hotel biasanya mempunyai restoran atau melayani jasa boga untuk customer atau tamu hotel, maka dia mengajuk ke GMP-nya dalam hal ini, Heijin dan Sanitasi. Juga untuk yang membuka restoran atau warung makan pun, atau PIRT, nanti juga mengajuk ke Heijin dan Sanitasi. Standar yang sejenis dengan GMP, jadi GMP itu macam-macam ya, bukan hanya di industri pangan, kalau nanti di obat yang sejenis dengan GMP itu, teman-teman akan mengenal CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Atau kalau di kosmetik, nanti ada CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Di industri obat tradisional, ada CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nanti acuannya pun berbeda-beda, ada regulasi dari kementeriannya masing-masing, yang teman-teman nanti harus mengadopsi untuk diterapkan di perusahaan sesuai dengan jenis industri-nya. Seperti pernah saya bahas juga dalam training-training yang lain, selain beberapa standar GMP ini, kita juga mengenal ada GAP, Good Agricultural Practices untuk di pertanian. Kemudian kalau untuk di peternakan, ada Good Veterinary Practices, GVP, macam-macam. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan jenis industri tempat teman-teman bekerja. Jadi GMP itu penting sekali. Kita sudah bahas di training HASAP, bahwa basic dari HASAP, atau Hazard Analysis Critical Control Point, adalah GMP, atau istilah yang lain, GHP, Good Hygiene Practices. Atau kalau di ISO, dikenal sebagai PRP, Pre-Requisite Programs. Di bahasa Indonesia kan sebagai program persyaratan dasar. Itu adalah basic dari kita akan menetapkan HASAP. HASAP itu adalah tools untuk kita kemudian mengendalikan bahaya. Bahaya di makanan apa saja, teman-teman sudah tahu ada bahaya fisika, kimia, biologi. Di ISO yang baru ada tambahan, kemudian allergen, atau kemudian radiologi, dan lain-lain. Tentunya disesuaikan dengan jenis produknya. kemudian kalau kita sudah menerapkan GMP, HASAP, maka kita bisa meningkat ke food safety system yang lainnya, yang lebih kompleks, yang lebih tinggi tingkatannya, seperti food safety management system, atau ISO 22000. kemudian juga ada FSSC, food safety system certification. Ada British Retail Consortium, ada International Food Standard, dan lain-lain. Banyak sekali food safety system yang bisa diterapkan di perusahaan. Tentunya penerapan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu tentunya sebagai perusahaan yang menyediakan barang, produk makanan, tentu menyesuaikan dengan permintaan customer. Kalau memang customer kita ada di Eropa dan mereka mensyaratkan standar food safety yang berlaku di sana, bisa dipakai mungkin nanti DRC, British Retail Consortium, atau FSSC, food safety system certification. Tetapi kalau memang hanya ada customer di Indonesia saja, di dalam negeri, mungkin cukup dengan HASAP atau food safety management system ISO 22000. Jadi teman-teman bisa menerapkan sesuai dengan kebutuhan, karena nanti tentunya ketika kita menerapkan sistem, berarti ada kebutuhan sumber daya yang harus disiapkan. Kalau kita bilang sumber daya, tentunya nanti berhubungan juga dengan budget perusahaan. Sehingga buat saya, buat teman-teman, yang terpenting adalah menerapkan safety management system sesuai dengan kebutuhan dan pemampuan budget dari perusahaannya masing-masing. yang hari ini akan kita belajar adalah SOTS 22002 test 1, mencakup secara detail semua perseratan yang diatur dalam Pre-Requised Program atau PRP. Untuk mendapatkan, ketika kita menerapkan SOTS ini, SOTS ini adalah perseratan dari FSSC 22000. Jadi teman-teman, kalau mau menerapkan FSSC 22000, FSSC itu singkatan dari Food Safety System Certification, maka teman-teman harus menerapkan ISO 22000 atau FSMS, Food Safety Management System, ditambah dengan artinya menggunakan ISO TS 22002 test 1. Jadi PRP-nya khusus, harus menggunakan ini. Ditambah ada perseratan additional requirement, perseratan tambahan. Kalau hanya ISO 202002, ISO TS ini, atau PRP ISO TS ini, hanya direkomendasikan. Jadi tidak wajib menerapkan secara keseluruhan kalau kita hanya mensertifikasi ISO 22000. Tetapi ketika kita akan mensertifikasi perusahaan kita dengan FSSC, maka ISO TS 22000 ini adalah wajib untuk diterapkan. ISO TS 22002 itu ada beberapa macam, yaitu kalau DS 1, DS 1 itu untuk PRP Food Manufacturing. Ini yang akan kita trainingkan atau kita pelajari hari ini. Ada DS 2, ini kalau nanti perusahaan catering. Perusahaan catering itu akan menerapkan misalnya FSSC, maka ISO TS-nya menggunakan DS 2. Perusahaan catering itu apa? Biasanya ada perusahaan catering besar terutama, ada misalnya yang yang supply misalnya pesawat Garuda atau mungkin yang supply, catering-catering yang supply untuk pertambangan di laut ataupun offshore atau onshore itu bisa mereka menerapkan TRP catering. Tapi kalau yang lebih mudah, biasanya mereka cukup menerapkan CPMB dari Badan POM atau mungkin PIRT, hygiene sanitasi dari Departemen Kesehatan. Kemudian untuk farming, peternakan itu menggunakan DS 3, kemudian DS 4, PRP food packaging, jadi kalau bekerja di perusahaan packaging, kita menggunakan PRP DS 4. Untuk DS 5 adalah untuk storage dan distribution, untuk pergudangan, untuk distributor, itu menggunakan DS 5 dan DS 6 adalah untuk pakan ternak dan pakan hewan peliharaan. Ini menggunakan DS 6. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan, silahkan perusahaannya apa, PRP-nya apa. Kita hari ini akan belajar PRP food manufacturing, itu kalau mau standar aslinya bisa di download. Ini sudah free, free banyak disediakan di Google, tapi ketika saya mencari untuk yang lainnya, DS 2, DS 3, dan seterusnya masih sulit kita temukan di Google karena kemungkinan masih berbayar. Di dalam ISO TS 2020-2002 DS 1 ini ada 18 klausa, cukup banyak sekali. Di sana dijelaskan secara detail, yang hari ini kita akan belajar bareng. Klausa 1 sampai 18, klausa pertama itu scope, ruang lingkup, kemudian klausa kedua normatif reference, klausa ketiga term and definition, kita nanti tidak akan membahas klausa 1 sampai 3 ini karena ini hanya berisi tentang pendahuluan, tentang definisi, dan lain-lain. Seperti dalam ISO-ISO yang lainnya, biasanya di dalam trainingnya tidak dibahas klausa 1 sampai 3. Nanti kita akan mulai bahas klausa keempat yaitu construction and layout of building, konstruksi dan layout bangunan, kemudian yang kelima layout peralatan dan ruang kerja, area kerja, yang keenam utilities, masuk di dalamnya nanti udara, air, dan energi, yang ketujuh waste disposal, pembuangan limbah, yang kedelapan equipment suitability, cleaning and maintenance, jadi kesesuaian peralatan, pembersihan dan perawatan. Yang kesembilan, management of purchase material, ini nanti membicarakan tentang purchasing, pengadaan bahan ataupun spare parts dan lain-lain. Yang kesepuluh, measure for the prevention of cross contamination, pengukuran untuk mencegahan kontaminasi silang. Yang kesebelas adalah cleaning dan sanitasi, yang kedua space control, yang ketiga belas personal hygiene dan employee facilities, yang keempat belas rework atau pengerjaan ulang, yang kelima belas product recall prosedur, penarikan produk, prosedur penarikan produk, kemudian yang ke enam belas warehousing atau pergudangan, yang ke tujuh belas product information atau consumer awareness, yang ke delapan belas food defense, biovigilance and bioterorism, tentang ketahanan pangan dan pencegahan adanya serangan mikrobiologi. Kita masuk ke klausa 4.0, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa chat atau nyalakan mikrofonnya. 4.0, konstruksi dan layout bangunan. Ini kita tidak ada gambar yang detailnya. Jadi, teman-teman sebenarnya kalau lebih mudah trainingnya langsung di pabrik. Wah, seperti ini yang benar. Ketika teman-teman keliling pabrik, nanti akan tahu gambaran mana yang bagus, mana yang tidak semestinya ada di pabrik, itu teman-teman nanti bisa lebih detail apabila kunjungan ke pabrik. 4.1 adalah persyaratan umum. Bangunan harus dirancang, dibangun, dan dipelihara dengan cara yang sesuai dengan sifat dari operasi pengolahan yang akan dilakukan. Risiko keamanan pangan terkait kegiatan operasional dan potensi sumber kontaminasi dari lingkungan pabrik harus dipertimbangkan dan dikendalikan. Contohnya, atap harus bisa kering sendiri dan tidak bocor. Tentunya, teman-teman, kalau dikirim pabrik, atapnya pasti miring. Miring itu tujuannya agar air turun, tidak ada genangan dan atapnya bisa kering. Sekali lagi, saya jelaskan di dalam setiap standar, teman-teman harus bisa memahami benar. Di sana, kalau teman-teman dia standar aslinya dalam bahasa Inggris, nanti akan ada istilah shell, sold, may, atau can. Nanti, karena perbedaan kata itu nanti akan berpengaruh kepada implementasi ketika shell, maka harus dilakukan, tidak boleh tidak. Ketika sold, maka boleh tidak dilakukan, karena hanya direkomendasikan. Nanti teman-teman, nanti untuk implementasi, silakan langsung bisa membaca dari standar aslinya. Ketika memang disertifikasi, auditor mensyarankan wajib, padahal kalau kita kembalikan ke standar asli, kemungkinan di sana hanya bilang sold, atau direkomendasikan, jadi ketika direkomendasikan, pasti nanti jatuhnya tidak wajib, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan industri, jenis industri, masing-masing. 4.2 lingkungan. Potensi kontaminasi dari lingkungan setempat harus dievaluasi dan dipertimbangkan. Produksi pangan seharusnya tidak dijalankan pada daerah di mana zat berbahaya dapat masuk pada produk. Efektivitas tindakan yang diambil untuk melindungi potensial kontaminan dan harus ditingjau secara berkala. 4.3 pendirian lokasi pabrik. Batas-batas lokasi pabrik harus diidentifikasi secara jelas. Akses ke area pabrik harus dikendalikan. Ini bahasanya harus. Area pabrik ini harus terpelihara dalam kondisi baik. Tumbuhan dan semak dikendalikan atau dihilangkan. Jalanan lintasan dan area parkir harus terpelihara dan selalu kering. Tempat yang berpotensi jadi serang hama, lubang, semak, timbunan barang harus dihilangkan. Sarang yang penyimpanan yang berada di luar ruang harus dilindungi secara memadai. Bangunan harus kokoh, menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak berisiko mengkontaminasi produk. Atap harus dapat kering sendiri dan tidak bocor. Jadi teman-teman ini tentunya berpengaruh sekali lokasi pabrik. Seharusnya berawal dari kita memilih lokasi pabrik yang tepat. Misalnya saya punya pengalaman ketika kita punya perusahaan memiliki pabrik yang sudah berdiri cukup lama ternyata daerah itu adalah daerah banjir. Maka ketika musim penghujan kita selalu was-was karena potensi banjir itu selalu ada kemudian ketika banjir berarti kita harus sudah siap-siap untuk memintahkan barang-barang kita di warehouse ataupun mesin-mesin kita yang berpotensi tergenang air. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi kita sudah dari awal menetapkan lokasi yang tepat untuk pendidian pabrik. Itu dari awal kita sudah mempertimbangkan. Ataupun sebelah pabrik kita ternyata ada pabrik penggergajian kayu misalnya, pabrik furniture. Otomatis rebuk kayu yang yang hasil dari penggergajian bisa terbang kemudian berpindah ke tempat perusahaan kita yang menutupi ini adalah produksi makanan potensi kemudian serbuk-serbuk kayu itu masuk ke dalam makanan menjadi berpeluang terjadi. Hal itu tentunya tidak bisa seharusnya seperti itu. Oke, kalau perusahaan kita kaya beli sebelahnya, tetapi kan tidak seperti itu. tentu alangkah baiknya memang dari awal kita memastikan bahwa tempat pemilihan lokasi pabrik sudah memadai untuk pabrik makanan. Kemudian batas lokasi harus diidentifikasi dalam hal ini harus ada pagar yang jelas. Bahwa ini adalah area pabrik kita, ada pagarnya. Jangan sampai kemudian perusahaan lain bisa keluar masuk dengan mudah karena tidak ada pabrik yang jelas. Atau binatang dari luar bisa masuk ke area pabrik kita karena tidak ada pagar yang melindungi di sekitar area pabrik. Itu harus diidentifikasi dengan jelas. Kemudian seperti semak-semak dan lain-lain yang memang itu berpotensi menjadi sumber hama karena banyak bisa jadi hama tikus serangga yang berinvestasi di sana maka itu harus dikendalikan dibuatkan jadwal. Biasanya ada jadwal untuk pemotongan semak-semak di area sekitar pabrik atau pembersihan penyapuan di area sekitar pabrik itu yang lebih tepat harus ada jadwalnya kapan harus dibersihkan dan ada checklist-nya. Biasanya dibagi tugas-tugasnya untuk area luar ada GA general affair kalau area dalam bisa juga GA atau orang teknik atau mungkin juga orang produksi. keklausel 5.0 layout gedung dan area kerja. Persyaratan umum tata letak ruang harus dirancang dibangun dan dipelihara sedemikian hingga dapat memudahkan dalam memelihara kebersihan dan menjalankan kegiatan produksi yang baik dan benar. pola pergerakan material produk dan orang-orang serta tata letak mesin dan peralatan harus menjamin sumber-sumber dan potensi kontaminasi dapat selalu dikendalikan. Itu prinsip umumnya. 5.2 pengaturan ruang tata letak harus kerja. Bangunan produksi harus mempunyai ruang kerja yang memadai dan untuk arus pergerakan bahan baku produk dan personel dan cukup memadai untuk memisahkan secara fisik bahan baku dari daerah proses pengolahan. Contoh dari pemisahan fisik diantaranya adalah dengan dinding penghalang partisi atau jarak yang cukup untuk meminimalkan risiko kontaminasi lubang atau bukaan yang dibuat untuk transfer material harus dirancang sedemikian hingga dapat meminimalkan masuknya benda asing dan hama. Jadi sekarang aturannya tidak boleh material dari gudang langsung begitu saja masuk ke area produksi tanpa adanya penggantian kemasan. Misalnya gula. gula kita kemas dari vendor menggunakan karung. Jangan sampai gula dalam karung itu langsung berpindah ke dalam area produksi. Kemasannya harus berubah dulu. Apakah kemasan luarnya dibuang, kemudian kita hanya menggunakan plastik PP, biasanya di dalamnya ada plastik tersendiri, atau kemudian ada di gudang ada pemindahan gula ke dalam tanki atau vessel, dilakukan penyedotan atau suction, jadi sudah dipindahkan bukan dengan kemasan seperti yang ada di gudang ataupun dari vendor. Jadi harapannya area produksi sudah bersih, tidak ada kontaminasi dari kotoran yang menempel pada kemasan. Itu Bepom pun sudah mencaratkan seperti itu, walaupun ketika ada temuan Bepom tidak menjadikannya sebagai temuan, karena biasanya memang perusahaan banyak yang belum mampu menerapkan itu, karena mungkin akan memerlukan sedikit budget yang harus dikeluarkan untuk memodifikasi ataupun menyediakan peralatan yang memadai untuk memisahkan isi material dengan kemasan luarnya. teman-teman juga ketika menetapkan ruangan sering terjadi di berbagai perusahaan karena ruangannya terbatas sedangkan mereka ingin memiliki jumlah mesin yang optimal akhirnya pengaturannya tidak memadai untuk arus lalu lintas orang ataupun untuk arus lalu lintas material dan produk sering terjadi misalnya karena mesin packing yang cukup banyak akhirnya karyawan packing harus masuk lewat kolom mesin misalnya karena tidak disediakan jalan itu tentunya berbahaya secara keselamatan kerja ataupun kemungkinan kontaminasi kepada material ataupun produk itu sendiri jadi harus dipertimbangkan arus lalu lintas orang material dan juga kemudian posisi letak mesin itu sering terjadi yang saya dapati di berbagai perusahaan kemudian struktur internal dan perlengkapan ruang dinding dan lantai area proses harus mudah dicuci atau dipesihkan sesuai sifat proses atau risiko produk bahan yang digunakan harus tahan terhadap sistem pembersihan yang diterapkan pertemuan antara dinding dan lantai dan sudut-sudut harus dirancang untuk memudahkan pembersihan direkomendasikan pertemuan dinding dan lantai pada area pengolahan dibuat membulat ini juga persyaratan Bepom jadi tidak boleh dinding dan lantai itu membentuk sudut biasanya kan membentuk sudut 90 derajat itu tidak diperbolehkan karena menyebabkan sulit untuk dibersihkan atau potensi deposit kotoran yang berada di sudut-sudut itu sehingga diperseratkan untuk dibuat lengkung lantai harus dirancang hingga tidak terjadi kenangan air jadi dibuat sedemikian rupaya dari sisi kemiringannya sehingga air bisa mengalir sendiri tidak harus didorong di daerah proses basah lantai harus diberi lapisan dan mudah dikeringkan saluran pembuangan harus diberi pelindung dan penutup langit-langit dan bagian atas ruang harus dirancang agar dapat meminimalkan penumpukan kotoran dan terjadinya kondensasi jendela yang berhubungan dengan area luar ventilasi di atas atau lubang kipas harus diberi kawat pelindung dari serangga pintu yang berhubungan dengan area luar harus selalu dalam keadaan tertutup atau diberi penyekat atau screen pada saat tidak digunakan jadi ada kasaknya kasak untuk mencegah masuknya serangga dan tentunya teman-teman juga nanti harus melihat perlu tidak kita menggunakan ventilasi karena karena ketika kita di dalam proses produksi ada produk atau material terbuka sedangkan kemudian sebelahnya adalah dinding dengan ventilasi yang lebar potensi nanti ada perpindahan udara dari luar ke dalam yang kemudian membawa mikrobiologi ataupun tebu yang bisa menempel kepada material atau produk di dalam proses produksi itu perlu dipertimbangkan sehingga teman-teman harus bisa melihat menilai potensi-potensi resiko dari kondisi ruangan di area proses produksi 5.4 penempatan peralatan peralatan harus didesain dan ditempatkan sedemikian untuk mendukung protek hegenis yang baik dan untuk melakukan pemantauan perlaksanaan hegenis peralatan harus ditempatkan dengan tepat untuk mendukung dan memudahkan perlaksanaan pekerjaan operasional serta kegiatan pembersihan dan pemeliharaan ini tentunya berkaitan dengan 5R 5R resik rapi dan seterusnya kalau kita sudah mengambil peralatan dan sudah selesai pekerjaan kita maka peralatan itu harus kita kembalikan lagi ke tempatnya sehingga bisa terdeteksi ada peralatan yang tertinggal atau tidak jumlahnya masih lengkap atau tidak kondisinya bagaimana itu tentunya dengan penerapan 5R akan memudahkan klausa ini 5.5 fasilitas laboratorium fasilitas pengujian inline dan online jadi pengujiannya di area proses produksi ataupun lab di produksi itu sendiri harus dikendalikan untuk meminimalkan risiko contaminasi terhadap produk laboratorium mikrobiologi harus dirancang ditempatkan dan dioperasikan dengan tempat agar dapat dicegah mengkontaminasi orang lingkungan produksi dan produk laboratorium mikrobiologi tidak boleh membuka atau mempunyai akses langsung ke area produksi jadi teman-teman ketika punya alat-alat lab harus dikendalikan kemudian ketika ada lab mikrobiologi karena pada dasarnya fungsi lab mikrobiologi itu adalah untuk menumbuhkan bakteri maka ada potensi daerah atau udara di ruang lab mikrobiologi itu terkontaminasi dan bisa mengkontaminasi mengarah ke terbawa udara mengarah ke area produksi dan itu bisa mengkontaminasi hasil produksi kita terkontaminasi terjemar mikrobiologi disyaratkan disyaratkan pintu lab itu pintu lab mikrobiologi tidak langsung membuka ke area produksi wah kita ada pabrik nih bagus ada fasilitas labnya di dalam proses produksi tapi ada syarat-syaratnya pintunya misalnya dari luar tidak langsung membuka ke area produksi sehingga potensi kontaminasi bisa dicegah 5.6 bangunan sementara atau yang berpindah vending mesin atau alat-alat penjualan mesin penjualan bangunan sementara atau tempat produksi yang tidak permanen harus dirancang ditempatkan dan dibangun sedemikian agar dapat mencegah berkumpulnya hama dan menghindari potensi kontaminasi produk bahaya lainnya yang terkait dengan struktur sementara dan vending mesin harus dikaji dan dikendalikan jadi biasanya ada ada mesin-mesin yang berpindah atau bangunan-bangunan yang sifat sementara atau kalau di tempat kita mungkin contohnya ada food truck mereka adalah bangunan sementara atau toko sementara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu pun harus dikendalikan dari sisi keamanan bagi makanan yang kita produksi 5.7 penyimpanan makanan ingredients bahan kimia non-pangan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan ingredients kemasan dan produk harus terlindung dengan baik dari debu kondensasi air buangan limbah atau sumber kontaminasi lain area penyimpanan harus kering dan mempunyai ventilasi yang baik monitoring dan pengendalian suhu serta kelembaban harus dilakukan jika ditetapkan semua bahan baku dan produk harus disimpan tidak langsung menyentuh lantai dan mempunyai jarak yang cukup dari dinding untuk mencegah untuk mendukung kegiatan inspeksi dan kegiatan pengendalian hama yang diterapkan area penyimpanan harus dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan pemeliharaan dan kegiatan pembersihan yang memadai mencegah kontaminasi dan meminimalkan kerusakan tempat penyimpanan yang terpisah akan terpun tempat penyimpanan yang terpisah aman aman yaitu terkunci atau bentuk pengendalian akses yang lainnya harus disediakan untuk bahan pembersih bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya jadi biasanya teman-teman dimanapun bekerja di pabrik makanan di hotel restoran biasanya akan mempunyai tentunya yang restoran atau hotel besar dia mempunyai gudang khusus untuk bahan kimia baik itu untuk pencucian peralatan kerja sanitasi peralatan kerja dan lain-lain maka nanti perlu dikendalikan isinya misalnya apa ada yang bahan kimia bersifat basah dan asam itu harus terpisah secara jarak minimal karena bisa bereaksi itu harus dikendalikan kemudian juga harus dikendalikan pemakaiannya ataupun stoknya ada misalnya nanti kontrol stok kontrol pemakaian ataupun kontrol pembuatan larutan kimianya jadi harus dikendalikan untuk mencegah adanya penggunaan lain yang tidak sesuai misalnya untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengkontaminasi produk menggunakan bahan kimia itu bisa dihindari ketika kita melakukan kontrol dari sisi jumlah ataupun kontrol ruangannya dengan dikunci ataupun dengan akses kontrol yang ketat 6.0 utility udara air dan energi 6.1 persyaratan umum utilitas atau services dan area sekitarnya yang diperuntukkan untuk area pengolahan dan penyimpanan harus dirancang agar dapat meminimalkan resiko kontaminasi produk kualitas dari utilities harus dimonitor untuk meminimalkan resiko kontaminasi pada produk biasanya yang bertanggung jawab di area utility itu adalah orang-orang teknik 6.2 utilities yang terkait apa yang diatur di poin 6.2 adalah penyediaan air air bahasa Indonesia bukan air untuk udara harus tersedia pasokan air atau potable water yang cukup yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai untuk penyimpanan distribusi dan jika diperlukan alat pengontrol suhu air air yang tersedia atau potable water seharusnya memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan oleh WHO biasanya secara internasional standar air minum yang dipakai adalah WHO tapi kalau di Indonesia cukup kita menggunakan standar air minum dari Permenkes Kementerian Kesehatan di tahun 2010 nomor 492 teman-teman sekali lagi saya ingatkan harus familiar dengan regulasi pangan baik itu standar produk standar produk itu bisa nanti dalam bentuk SNI atau PKB POM ataupun peraturan dari kementerian yang terkait jadi kita kalau menggunakan air untuk proses produksi mensyaratkan sebagai air minum kita boleh syaratkan sebagai air bersih beda ya air bersih dan air minum standarnya untuk Permenkes tersebut bisa di-download di Google air yang digunakan sebagai bahan baku produksi termasuk sebagai es atau untuk steam atau yang kontak dengan produk atau permukaan produk harus memenuhi persyaratan kualitas dan persyaratan mikrobiologi yang relevan dengan produk tersebut biasanya dipersyaratkan oleh BPOM dilakukan pengecekan dua kali setahun untuk kualitas air dilakukan di lab yang terakreditasi tetapi biasanya banyak perusahaan hanya satu tahun sekali saya kira tidak ada masalah dengan satu tahun sekali tetapi setahu saya yang dipersyaratkan dua kali setahun air yang digunakan pada peralatan dimana ada resiko kontak dengan produk secara tidak langsung misalnya pada jaket vessel heat exchangers harus memenuhi kualitas yang ditetapkan dan persyaratan mikrobiologi yang relevan dengan penerapannya karena ada potensi kebocoran diharapkan juga kualitas dari air di checker tank atau di heat exchanger pun sesuai dengan persyaratan untuk produksi air yang tidak memiliki persyaratan air minum non-protable water harus memiliki sistem yang terpisah dapat diidentifikasi tidak terhubung dan dicegah dari aliran balik ke dalam sistem air minum jadi saluran airnya tidak boleh bercampur untuk proses produksi dan juga saluran air misalnya yang kita gunakan untuk siram-siram taman di pabrik ataupun di hotel harus terpisah karena kualitasnya berbeda jika pasokan air diklorinasi harus dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa tingkat residu klorin pada titik penggunaannya tetap dalam batas-batas yang ditentukan teman-teman kalau biasanya menggunakan air tanah atau air PDAM biasanya bau klorin itu makanya karena ada proses klorinasi untuk membunuh mikrobiologi agar tidak terbawa ke produk karena ada klorinasi itu nanti ada residunya maka harus dilakukan pengecekan agar memastikan bahwa ketika air yang telah ditambahkan klorin tersebut sudah hilang kadar klorinnya sudah sesuai standar ketika akan dipakai di proses produksi direkomendasikan ini bahasanya sekali lagi ya direkomendasikan pipa-pipa saluran air harus dapat untuk didesinfeksi atau disanitasinya jadi sebaiknya bisa di CIP dibersihkan dengan chemical untuk pembersihan perpipaannya wah tipa pipa kita masih menggunakan pipa PVC sekali lagi kita harus lihat apakah fasilitas kita sesuai dengan industri pangan yang benar karena apa karena pipa PVC sebagian besar masih mengandung timbal itu tidak diperbolehkan biasanya standarnya mestinya adalah menggunakan stainless steel atau mungkin juga bisa silakan cari pipa PVC yang yang ber-SNI yang tidak mengandung timbal itu coba bisa dipertimbangkan tetapi yang ideal adalah menggunakan pipa stainless steel yang nanti bisa disanitasi baik menggunakan air panas ataupun menggunakan bahan kimia 6.3 bahan kimia untuk boiler bahan kimia yang digunakan untuk boiler harus memenuhi salah satu atau kedua persyaratan yaitu food additive yang telah mendapatkan persetujuan dan yang memenuhi perspesifikasi additive yang sesuai additive yang telah disetujui oleh badan regulasi yang beronat dan dinyatakan aman untuk digunakan pada air untuk konsumsi manusia bahan kimia untuk boiler harus disimpan pada area terpisah aman terkunci atau cara lain untuk mengendalikan akses apabila tidak akan tidak akan segera digunakan biasanya kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia dari vendor mereka sudah memiliki izin jadi ketika kita mau membeli harus tanya dulu ada izinnya atau tidak ada biasanya food grade atau tidak jadi biasanya vendor chemical untuk boiler sudah paham tentang hal ini cukup mudah untuk mendapatkan bahan kimia yang sesuai persyaratan 6.4 kualitas udara dan ventilasi perusahaan harus menetapkan persyaratan yang spesifik untuk filtrasi kelembaban atau RH dan mikrobiologi untuk udara antiproduksi untuk udara yang digunakan sebagai bahan atau untuk tentak langsung dengan produk pada bagian dimana suhu dan atau kelembaban udara dianggap perlu dikendalikan maka sistem kontrol ditempatkan dan secara efektif dipantau ventilasi alami atau mekanis harus tersedia untuk menghilangkan kelebihan atau keberadaan uap debu dan bau dan untuk membantu pengeringan fasilitas setelah pembersihan basah ruang pasok udara harus dikendalikan untuk meminimalkan risiko dari kontaminasi mikrobiologi yang berasal dari udara panduan untuk pemantauan dan pengendalian kualitas udara harus diperhatikan di daerah tempat dimana terdapat produk yang dapat mendukung kekembuhan atau kelangsungan hidup mikroba sistem ventilasi harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa sehingga udara tidak mengalir dari area yang mengandung kontaminan atau area bahan baku ke area bersih berita tekanan udara harus tetap dijaga setiap sistem pengendalian udara harus dapat dengan mudah untuk dilakukan pembersihan penggantian filter dan pemeliharaan tempat masuk sumber udara dari luar ruang harus diperiksa secara berkala untuk memastikan kondisi fisik tetap terjaga jadi ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan atau jenis industri teman-teman yang misalnya di industri misalnya di pabrik cake kue disana diperlukan RH yang ketat suhu yang yang jelas juga karena berpengaruh ketika suhu atau RH tinggi kemungkinan akan tumbuh mikroorganisme di dalam kue tembul jamur dan lain-lain makanya harus dikendalikan demikian juga di pabrik misalnya pabrik susu yang cukup ketat pengendalian udaranya agar tidak mengkontaminasi susu itu sendiri misalnya ada istilah pressure positif pressure positif itu artinya udara di dalam ruang produksi atau di ruang packing harus mengalir dari dalam ke luar tidak boleh dari luar atau dari area kotor masuk ke area dalam atau area busi itu tidak boleh maka istilahnya teman-teman harus dikendalikan suhunya dengan dikendalikan aliran udaranya dengan nama pressure positif udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dari area yang dingin biasanya ruang packing harus lebih dingin dari area luar atau area produksi yang lainnya sehingga udara akan mengalir dari area dingin ke area yang lebih panas seperti itu kemudian 6.5 udara dan gas lain terkompresi udara karbon dioksida nitrogen dan sistem gas lain yang terkompresi yang digunakan di pabrik dan atau untuk filling harus dikonstruksi dan dipelihara agar dapat mencegah kontaminasi gas yang ditunjukkan untuk kontak langsung dengan produk atau berpotensi kontak dengan produk termasuk udara yang digunakan untuk mengangkut meniup atau pengeringan bahan produk atau peralatan harus berasal dari sumber yang telah disetujui untuk digunakan kontak makanan telah disaring untuk menghilangkan debu minyak dan air apabila pada kompresor udara digunakan minyak dan ada potensi udara yang dikompresi untuk kontak dengan produk maka minyak yang digunakan pada kompresor harus food grade penggunaan kompresor tanpa minyak lebih direkomendasikan persyaratan untuk filtrasi kelembaban dan mikrobiologi harus ditetapkan filtrasi udara seharusnya ditempatkan sedekat mungkin yang tepat dilakukan dengan tipik penggunaan udara jadi teman-teman ada penggunaan udara yang kontak dengan produk contohnya apa contohnya misalnya ada penggunaan nitrogen nitrogen yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan untuk mencegah makanan lebih cepat tengik misalnya itu ada ataupun ada penggunaan udara untuk sebagai peniup atau untuk pengeringan untuk falos itu ada penggunaan udara makanya udara yang berpotensi kontak dengan produk itu harus benar-benar dikendalikan kalau tadi ada menggunakan kompresor yang mengandung minyak maka minyaknya harus putrid disarankan adalah penggunaan kompresor tanpa minyak karena untuk mencegah terikut sertanya minyak tersebut ke dalam produk 6.6 pencahayaan pencahayaan alami atau buatan harus dapat mendukung personel untuk bekerja dengan cara yang hygienis intensitas cahaya seharusnya disesuaikan dengan sifat dan kondisi area lampu atau sumber cahaya lain harus diberi pelindung untuk memastikan bahan baku produk atau peralatan tidak terkontaminasi sekarang sebagian besar lampu sudah berpelindung sudah cukup aman tetapi kalau misalnya menggunakan lampu TL maka harus terbercover dan diusahakan jangan langsung berada di atas produk yang terbuka karena potensinya kalau pecah langsung jatuh ke produk disarankan jangan langsung di atas produk yang terbuka kemudian pencahayaannya nanti ada aturannya tentunya untuk misalnya pekerjaan yang perlu kekelitian di pabrik ada personel yang melakukan sortir tentunya pencahayaannya harus lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang bekerja di kantor itu ada aturannya aturannya ada di Departemen Ketenaga Kerjaan misalnya untuk area sortir ataupun di area produksi kita perlu sekitar 500 lux satuannya biasanya lux atau kemudian di kantor cukup 250 atau 200 lux itu nanti teman-teman bisa lebih detail di peraturan tenaga kerja biasanya yang membawahi tentang pencahayaan ini adalah teman-teman bagian HSE Health Safety Environment biasanya di bawah GA mereka yang akan melakukan kontrol karena biasanya mereka diminta laporan berkala oleh Departemen Ketenagaan Kerjaan kita ke klausa tujuh dari 18 klausa kita kita tinggal sa tujuh tentang penanganan limbah persyaratan umum harus tersedia sistem untuk memastikan semua limbah diidentifikasi dikumpulkan disingkirkan dan dibuang dengan cara yang benar sehingga dapat dicegah limbah tersebut mengkontaminasi produk atau area produksi 7.2 wadah untuk limbah dan bahan non-konsumsi wadah untuk limbah dan bahan yang tidak bisa dimakan atau bahan berbahaya harus diidentifikasi dengan jelas termasuk ditujukan ditujukan apa ditempatkan pada area yang telah ditetapkan sebelumnya terbuat dari material yang sesuai tahan terhadap bahan tersebut dan mudah dipesihkan dan serta disanitasi ditutup jika tidak akan segera digunakan dikunci jika limbah dapat menimbulkan risiko terhadap produk jadi disediakan wadah yang khusus yang sesuai dengan penggunaannya 7.3 pengelolaan dan pemusnahan sampah harus dibuat ketentuan dan sarana untuk pemisahan penyimpanan dan pemusnahan sampah penumpukan sampah atau limbah harus dijegah terjadi area penanganan dan penyimpanan produk pangan jadi jangan sampai ada penumpukan sampah jadwal pembuangan sampah harus diatur dengan baik untuk menghindari penumpukan dengan minimum jadwal pembuangan sekali setiap hari bahan yang berlabel bahan yang berlabel produk atau kemasan bercetak yang dianggap sebagai limbah harus dirusak atau dihancurkan untuk memastikan bahwa merek tegang tidak dapat digunakan kembali pembuangan dan pemusnahan harus dilakukan oleh pihak yang telah setujui jadi teman-teman banyak sekali misalnya di pabrik di perusahaan kita menerima vendor atau misalnya kita menerima membeli tepung terigu tepung terigu ada karungnya karungnya cukup bagus biasanya oleh perusahaan dimanfaatkan untuk fungsi yang lain misalnya buat kantong sampah atau juga mungkin untuk bahkan untuk kantong produk setengah jadi itu tidak boleh digunakan seharusnya karena apa karena itu wajah atau kemasan tepung terigu itu ada brand ada brandnya ada mereknya itu nanti bisa temuan ketika audit jadi itu boleh dibilang pelecehan mereknya karena itu mereknya adalah dipakai untuk tepung terigu dengan merek terkenal misalnya ternyata dipakai kemasannya untuk membuang sampah tentunya itu tidak sesuai penggunaannya hal-hal seperti itu kelihatan sepele tetapi itu ada aturan mainnya tidak boleh sembarangan kita pakai untuk fungsi yang lainnya kemudian sampah harus digendalikan jangan sampai menumpuk misalnya karena memang kalau di restoran atau di hotel karena memang tukang sampahnya mungkin tidak datang setiap hari maka perlu dibuatkan tempat pengguangan sementara di area luar misalnya untuk menyimpan sampah-sampah hasil dari proses produksi sehingga tidak ada penumpukan di dalam area proses produksi 7.4 saluran air buangan dan drainase saluran air buangan harus dirancang dibangun dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga resiko kontaminasi terhadap bahan beraku dan produk dapat dihindari saluran air buangan harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengalirkan semua air buangan pada kapasitas produksi maksimum saluran air buangan tidak boleh melewati lini pengolahan air drainase air buangan tidak boleh mengalir dari area dengan kontaminasi tinggi ke area besi jadi teman-teman kalau punya saluran air harus mengalir dari produksi ke luar jangan dari luar ke area produksi karena area luar itu dianggap lebih kotor sehingga air harus mengalir dari area yang lebih bersih menuju ke saluran area yang dianggap lebih kotor agar tidak terjadi kontaminasi 8.0 kesesuaian pembersihan dan perawatan peralatan persyaratan umum peralatan yang kontak dengan produk harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dilakukan pembersihan sanitasi dan perawatan permukaan yang kontak dengan produk tidak boleh mempengaruhi produk atau dipengaruhi oleh produk dan tidak menghambat sistem pembersihan peralatan yang kontak dengan produk pangan harus terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap pembersihan berulang jadi tidak boleh dia bereaksi dengan produknya atau bereaksi dengan chemical untuk cleaning ataupun untuk sanitasi biasanya kalau peralatan di pabrik menggunakan stainless 304 atau 316 selain itu kalau yang misalnya galvanis dan besi dan lain-lain biasanya tidak itu tidak direkomendasikan karena biasanya mudah berkara atau mudah rontok lapisan dari peralatan tersebut yang kemungkinan mengkontaminasi produk 8.2 desain yang hygienis peralatan industri pangan harus memenuhi prinsip-prinsip desain yang hygienis diantaranya permukaan halus terjangkau untuk pembersihan permukaan mudah dibersihkan mengeringi sendiri untuk area proses basah menggunakan bahan yang sesuai dengan produk bahan pembesi dan bahan flushing pemipaan dan cerobong harus dapat dibersihkan dikeringkan dan tidak buntu peralatan harus dirancang untuk meminimalkan kontak antara tangan operator dan produk untuk mencegah kontaminasi silang dari personel sebaiknya tidak kontak dengan tangan personel kemudian cerobong juga fungsi dari pembersihan itu bukan hanya terkait kontaminasi itu juga terkait dengan safety karena pengalaman kita juga ketika cerobong itu tidak dibersihkan potensinya cerobong itu kan dia di sana adalah untuk pembuangan gas udara panas ataupun asap ketika di sana ada deposit kotoran kerak-kerak untuk potensi bisa terbakar kerak-kerak tersebut karena adanya panas adanya api di proses produksi uap panas dari hasil proses produksi itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran jadi jangan terperemeh adanya deposit kotoran di cerobong asap karena berbagai pengalaman itu bisa menyebabkan terjadinya bahaya kebakaran di pabrik 8.3 permukaan yang kontak produk permukaan kontak produk harus dibangun dari bahan yang sesuai dengan sifat produk permukaan kontak produk harus kedap air dan bebas karat 8.4 alat pemantau dan pengendali suhu alat yang digunakan untuk proses panas harus mampu mencapai suhu yang ditargetkan dan mampu mempertahankan kondisi yang dipersyaratkan oleh produk yang akan diproduksi peralatan harus dilengkapi dengan alat untuk memantau dan mengendalikan suhu jadi kalau kita diproses produksi kita punya persyaratan misalnya untuk sterilisasi susu misalnya untuk sterilisasi susu misalnya kita perlu suhu 140 derajat tetapi alat mesin kita tidak bisa mencapai suhu itu berarti tidak berfungsi dengan benar maka mesin harus bisa mensupport aktivitas produksi yang dipersyaratkan kemudian ada alat deteksinya alat pengukur atau pengendali suhunya itu pun harus disediakan dan memadai pengujiannya jangan jangan sampai kita menguji alat maaf kita menguji produk misalnya dengan suhu 150 ternyata kemampuan termometer kita hanya bisa mengecek sampai 100 derajat celsius saja tentunya itu tidak berfungsi alatnya jadi kita harus menyediakan alat sesuai dengan dengan kapasitas ukur sesuai dengan kebutuhan di proses produksi pembersihan pabrik peralatan dan mesin program pembersihan basah dan pembersihan kering harus didokumentasikan untuk menjamin bahwa semua bagian pabrik peralatan dan mesin dibersihkan secara efektif dan sesuai dengan frekuensi yang dijadwalkan program pembersihan harus menetapkan secara spesifik apa yang akan dibersihkan termasuk saluran air penanggung jawab metode pembersihan baik itu CIP atau COP pemindahan atau pembongkaran yang dipasyaratkan dan metode untuk memverifikasi efektivitas pembersihan biasanya di perusahaan makanan ada istilah master cleaning schedule jadwal cleaning keseluruhan biasanya di area produksi kait mesin ataupun area sekitar mesin tinding lantai itu ada schedule pembersihannya namanya master cleaning schedule nanti disitu ada berapa kali frekuensinya alatnya apa siapa PIC-nya form dokumentasinya dimana itu ada di dokumen master cleaning schedule cara pembersihannya bisa CIP atau COP CIP itu cleaning in place yang dibersihkan di bagian dalamnya misalnya perpipaan yang dibersihkan bagian dalam pipanya tapi ketika COP cleaning out place itu bisa dilakukan pembersihan di luarnya atau perpipaannya dilepas dilepas perpipaannya kemudian kita bersihkan itu namanya COP kalau pipanya tidak dilepas dia di cleaning bagian dalamnya saja itu namanya CIB 8.6 preventive dan corrective maintenance program preventive maintenance atau biasa disingkat PM harus tersedia dan dijalankan program PM harus mencakup semua peralatan yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan bahaya keamanan pangan misalnya pemeriksaan saringan biasanya ada saringan untuk menyaring benda-benda fisik atau partikel besar yang semestinya tidak ada di material atau produk kemudian ada filter termasuk filter udara ada magnet biasanya ada penggunaan magnet ada metal detektor ada juga detektor X-ray corrective maintenance harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan resiko kontaminasi pada line produksi dan peralatan yang berada di dekatnya permintaan pemeliharaan atau perbaikan peralatan yang berpengaruh pada keamanan produk harus diprioritaskan penanganannya perbaikan sementara tidak boleh digunakan jika akan menyebabkan resiko terhadap keamanan produk penggantian bagian peralatan secara permanen harus dimasukkan dalam jadwal pemeliharaan misalnya teman-teman teknik itu karena ada perbaikan sementara misalnya karena jadwalnya padat jadwal produksi padat karena ada sedikit masalah teknis dari mesin tim engineering atau mungkin produksi melakukan perbaikan sementara misalnya dengan adanya penggunaan lakban biasanya dilakban seperti ikat dengan tali rapiah atau dengan digancel dengan kardus dan lain-lain itu sangat umum dilakukan oleh personel pabrik karena cukup gampang cukup mudah melakukan perbaikannya tapi perbaikan sementara mudah dilakukan oleh mereka tetapi itu bisa berefek negatif juga karena potensi kontaminasi dari tali rapiah atau serpihan kardus bisa terjadi hal-hal ini seharusnya tidak dilakukan perbaikan sementara yang berpotensi menyebabkan resiko kontaminasi jadi kreatif sekali operator produksi menggunakan lakban menggunakan karton dan lain-lain tetapi itu tidak pada tempatnya ini bukan di rumah ini bukan di tempat yang lainnya tetapi ini adalah di area publik yang memproduksi makanan maka seharusnya perawatan ataupun perbaikannya disesuaikan dengan kebutuhan yang semestinya pelumasan dan cairan perpindahan panas yang digunakan harus putrid apabila berpotensi secara langsung atau tidak langsung untuk kontak dengan produk prosedur untuk penyerahan kembali peralatan ke bagian produksi setelah digunakan dilakukan perawatan harus mencakup kegiatan pembersihan dan sanitasi yang benar seperti yang telah ditetapkan dalam prosedur sanitasi dan prosedur inspeksi peralatan sebelum digunakan jadi kalau ada alat-alat yang baru diperbaiki mesin baru diperbaiki sebelum dipakai maka harus dicek dulu sudah berfungsi dengan benar atau tidak dan kemudian dilakukan cleaning pembersihan sebelum akan dipakai untuk proses produksi persyaratan PRP harus diberlakukan pada area di mana pelaksanaan maintenance dijalankan dan di area proses di mana kegiatan maintenance dilakukan personel yang melakukan kegiatan maintenance harus telah mendapat pelatihan berkaitan dengan bahaya keamanan produk yang berhubungan dengan kegiatan mereka jadi teman-teman engineering teman-teman teknik melakukan perbaikan harus dikendalikan seharusnya sebaiknya adalah proses produksi harus berhenti tetapi kalau memang bisa dikendalikan misalnya dipasang terpal untuk membatasi adanya serpihannya berpotensi berpindah tempat ke area produk atau ke sekitar area produksi maka harus dipasang terpal dengan benar harus ada verifikasinya misalnya ada tim keamanan pangan yang memverifikasi apakah ini pembatasannya sudah layak dan sudah bisa mencegah menghindari adanya potensi kontaminasi dari proyek yang sedang berjalan ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ada saja yang orang tekniknya bahkan di bawah di proses yang sedang berjalan misalnya ada produksi makanan tetapi ada proses yang di atas mesin melakukan proses melakukan pengalasan ini cukup berbahaya dan itu saya dapati di perusahaan ada yang seperti itu atau ada perbaikan lantai sedangkan ada mesin produksi yang sedang berjalan walaupun mesinnya tertutup masih ada potensi ada serpihan lantai yang pecah yang loncat ke area produk terbuka sehingga kemudian terbawa sampai produk akhir hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi apabila pengendalian proses tidak dilakukan dengan benar alangkah baiknya perbaikan ataupun kegiatan pembangunan bisa dilakukan pada saat proses produksi sedang off misalnya hari Sabtu atau Minggu atau ketika libur lebaran itu bisa dijadwalkan untuk maintenance yang cukup tar klausa 9 manajemen pembelian barang persyaratan umum bahan-bahan yang mempunyai dampak terhadap keamanan pangan harus dikendalikan untuk menjamin bahwa pemasok memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan kesesuaian bahan yang dibeli dengan persyaratan yang ditetapkan harus diverifikasi pada saat penerimaan ini mengatur ke bagian pembelian seleksi dan manajemen pemasok harus dilakukan harus telah ditetapkan proses untuk pemilihan persetujuan dan pemantauan pemasok proses ini harus telah didastifikasi melalui assessment bahaya pangan termasuk risiko yang mungkin terjadi pada produk akhir dan harus mencapuk penjelasan tentang bagaimana pemasok dinilai misalnya audit pemasok sebelum bahan baku digunakan untuk produksi sertifikasi yang sesuai dari pihak ketiga selanjutnya pemantauan kinerja pemasok untuk memastikan kelanjutan status persetujuan yaitu pemantauan sesuaian dengan spesifikasi pemenuhan persyaratan sesuai COA atau hasil audit yang memuaskan COA itu sertifikat of analysis persyaratan penerimaan material kendaraan yang digunakan untuk menganggut material harus diperiksa sebelum dan selama proses penurunan untuk memastikan bahwa kualitas dan keamanan material tetap terjaga selama proses pengiriman misalnya adanya segel di cek segelnya masih utuh atau tidak kemudian di cek kendaraannya apakah ada potensi investasi hama dan rekaman suhu apabila memang kendaraan itu diperlukan pendinginan untuk pengiriman materialnya misalnya untuk mengirim telur telur juga ada pengendalian suhu atau untuk pengiriman mentega dan lain-lain ataupun sayur-sayuran itu seharusnya ada pengendalian suhu maka harus ada pengecekan kondisi kendaraan bahan harus diperiksa diuji atau dinilai melalui COA untuk memastikan kesesuaian dengan material dengan persyaratan yang ditetapkan sebelum penerimaan atau penggunaan metode verifikasi harus didokumentasikan kemudian material yang tidak sesuai spesifikasi harus ditangani sesuai prosedur untuk mencegah material itu digunakan secara tidak sengaja akses ke material yang diterima dalam bentuk harus diidentifikasi ditutup dan dikunci pelepasan ke dalam sistem tersebut harus telah melalui persetujuan dan verifikasi terhadap material tersebut jadi ada misalnya pengiriman material menggunakan thank you maka harus ada pengujian dulu ada pengujian baru setelah setelah bisa setelah sesuai persyaratan bisa dilakukan transfer ke thank you di perusahaan jadi di dalam klausa ini meminta bagian departemen pembelian ada seleksi dan penilaian vendor seleksi itu bisa dengan melakukan audit penilaian vendor itu bisa dengan melihat atau menilai dari service yang dilakukan oleh vendor selama proses kontrak atau kerjasama dengan perusahaan kita apakah ada misalnya tiap bulan sekali apakah ada masalah dari sisi kualitas dari sisi servisnya itu sendiri misalnya sering terjadi keterlambatan pengiriman atau sebagainya atau dari sisi harga bisa juga dilihat apakah harganya standar atau murah atau bahkan terlalu mahal dari harga pasar itu bisa sebagai bahan penilaian bagi perusahaan-perusahaan besar mereka menseleksi vendor dengan misalnya apakah vendor itu memiliki sertifikat ISO 22000 misalnya hotel-hotel berbintang lima di Jakarta mempersyaratkan vendornya bersertifikat ISO 22000 atau mungkin perusahaan-perusahaan multinasional misalnya mempersyaratkan vendornya bersertifikat FSSC misalnya oh saya mau masuk ke Nestle ini saya memiliki produk tepung terigu biasanya perusahaan multinasional itu mempersyaratkan FSSC maka kita perusahaan kita harus membuat atau mensertifikasi sistem keamanan pangan FSSC itu sesuai dengan permintaan kebijakan perusahaan kita lanjut ke klausa 10 yaitu pencegahan kontaminasi silam harus terdeteksi program untuk mencegah mengendalikan harus tersedia program untuk mencegah mengendalikan dan mendeteksi potensi kontaminasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi baik itu fisik, kimia, dan mikrobiologi harus termasuk di dalam program 10.2 kontaminasi mikrobiologi area di mana terdapat potensi kontaminasi silam mikrobiologi dari udara dari atau akibat arus kegiatan kerja harus diidentifikasikan dan dilakukan pemisahan wilayah atau zoning dirancang dan dijalankan asesmen harus dilakukan untuk mencegah potensi sumber kontaminasi kerawanan produk dan langkah pengendalian yang sesuai untuk masing-masing area pemisahan bahan baku dari produk akhir atau produk siap konsumsi jadi di dalam area di pabrik kita nanti ada pemisahan pemisahan area sesuai dengan tingkat kualitas udaranya atau potensi bahaya yang mungkin muncul di area itu ada pembagian area misalnya pemisahan bahan baku dari produk akhir pemisahan struktural atau penyekat fisik dinding ataupun pemisahan bangunan misalnya dengan apa pembatasan akses dengan persyaratan untuk mengganti bagian kerja pengaturan arus kerja atau pemisahan peralatan orang bahan baku mesin dan peralatan kerja pengaturan beda tekanan udara itu pencegahan kontaminasi udara jadi dengan melakukan zoning zoning area jadi teman-teman nanti kalau masuk area produksi yang ketat misalnya di pabrik susu tentunya nanti di area packing yang kemungkinan potensi kontaminasinya tinggi pengendalian di area tersebut akan lebih ketat dibandingkan dengan area misalnya proses produksi yang lainnya misalnya di area packing menggunakan APD alat peralatan atau alat pelindung diri atau alat peralatan kerja yang lengkap seperti astronot misalnya sedangkan di area produksi mungkin tidak perlu seketat itu kemudian berbeda lagi dengan area warehouse yang tentunya karena di sana tidak ada area ataupun produk terbuka tentunya peraturannya akan lebih longgar misalnya pakaian luar masih boleh masuk ke dalam warehouse mungkin di dalam warehouse cukup menggunakan hernet menutup kepala saja tidak perlu menggunakan sarung tangan atau masker dan lain-lain sebagainya itu nanti diatur di dalam zoning area 10.3 pengelolaan bahan allergen allergen yang terdapat pada produk baik sengaja digunakan maupun akibat kontak dengan bahan allergen harus dideklarasikan deklarasi harus dicantumkan pada label untuk produk yang dijual langsung pada konsumen dan pada label atau dokumen yang menyertai untuk produk yang ditujukan untuk diproses lebih lanjut jadi kalau untuk ready to eat di label kemasan nanti mengacu keaturan label kemasan kalau untuk B2B bisnis to bisnis nanti bisa ada dokumen pendukung lainnya yang menyatakan bahwa produk tersebut allergen produk harus dilindungi dari kontak yang tidak diinginkan dengan bahan allergen melalui pembersihan yang tepat melakukan perubahan lain proses dan pemilahan produk berdasarkan sekuen jadi teman-teman nanti kalau memang di dalam produk kita di dalam produk kita allergen macam-macam jangan sampai seharusnya yang tidak ada misalnya tidak ada allergen dari ikan misalnya seharusnya tidak ada tapi ternyata terkontaminasi dari produk kita yang lainnya yang mengandung ikan misalnya bisa jadi kontaminasi itu terjadi karena tidak ada pengendalian seharusnya ada cleaning dulu seantar produk atau material yang beda jenis allergennya untuk menghindari kontaminasi silang dengan allergen yang berbeda itu nanti harus dibuatkan matrix allergennya matrix allergennya produk A allergennya apa saja produk B allergennya apa saja jadi antar allergen yang berbeda jangan sampai saling mengkontaminasi 10.4 kontaminasi fisika dan kimia terkait kaca dan plastik keras apabila digunakan material dari kaca dan atau plastik yang dapat patah maka harus dilakukan inspeksi berkala dan harus dipuatkan prosedur untuk penanganan jika terjadi kasus kerusakan bahan dari gelas atau bahan lapuh lain misalnya plastik kaku jika mungkin seharusnya tidak digunakan sebagai komponen peralatan produksi ini sebaiknya tidak pakai itu misalnya kita masih di produksi masih pakai toples-toples biasanya toples itu purpotensi pecah pecahannya bisa berpindah ke produk maka itu dihindarkan tetapi kalau memang kita terpaksa menggunakan itu asal ada pengendaliannya ada pengecekannya dicek berkala dan ketika ada yang pecah tidak boleh digunakan lagi ketika ada yang kompal sedikit itu tidak boleh dipakai rekaman kejadian kerusakan komponen kaca harus dipelihara berdasarkan asesmen bahaya harus ditetapkan langkah pencegahan pengendalian atau deteksi potensi kontaminasi seperti memberi penutup yang memadai pada peralatan atau wadah bahan baku atau produk yang terpapar kontaminan menggunakan penyaring kawat magnet saringan atau filter penggunaan alat deteksi misalnya metal detektor atau X-ray sumber-sumber kontaminasi lain palet kayu dan peralatan kayu yang lainnya segel karet pakaian pelindung pribadi dan peralatan lain jadi kita juga harus menghindari sumber-sumber kontaminasi seperti tersebut tadi penggunaan palet kayu misalnya itu berpotensi sekali maka ketika di area proses produksi sudah tidak boleh menggunakan palet kayu kalau di area bahan baku atau produk jadi masih boleh tetapi tetap harus dikendalikan karena potensi sekali misalnya karung terigu disimpan di atas palet kayu bisa jadi ada serpihan kayu yang menempel di karung maka sebaiknya menggunakan palet plastik atau diberi cover palet kayunya diberi cover untuk mencegah menempelnya serpihan kayu ke kemasan terigu kursus 11 pembersihan dan sanitasi sampai disini ada pertanyaan pembersihan dan sanitasi program pembersihan dan sanitasi harus ditetapkan untuk memastikan bahwa peralatan dan lingkungan pengolahan pangat terpelihara dan tetap terjaga selalu berada dalam kondisi yang hygienis yang bersih yang bebas mikroorganisme program pembersihan dan sanitasi harus dipantau untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas yang berkelanjutan bahan dan peralatan pembersihan dan sanitasi fasilitas dan peralatan sanitasi harus dipelihara agar tetap dalam kondisi baik untuk dapat mendukung kegiatan pembersihan basah dan kering dan atau sanitasi bahan dan bahan kimia untuk pembersihan dan sanitasi harus diidentifikasi secara jelas food grade disimpan secara terpisah dan dipastikan penggunaannya sesuai dengan instruksi penggunaan dari pabriknya alat dan peralatan pembersihan harus didesain hygienis dan dipelihara agar tetap dalam kondisi baik dan tidak berpotensi menjadi sumber benda asing program pembersihan dan sanitasi program pembersihan dan sanitasi harus ditetapkan dan divalidasi oleh organisasi untuk memastikan bahwa semua bagian dari fasilitas dan peralatan dipersihkan dan atau sanitasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan program pembersihan harus menetapkan minimal area mesin dan peralatan yang dipersihkan penanggung jawab punya siapa metode dan frekuensi pembersihan dan sanitasinya bagaimana kemudian pemantauan dan pengaturan kegiatan yaitu berupa verifikasinya seperti apa pemeriksaan setelah pembersihan dan pemeriksaan sebelum penggunaan itu diproduksi di pabrik makanan idealnya seperti itu tetapi perlu teman-teman ketahui kalau oke lah itu wajar ya itu perusahaan besar di industri pangan ada mesin-mesinnya ada pembersihan dan sanitasi pembersihan itu untuk menghilangkan kotoran ya sanitasi itu untuk menghilangkan mikroorganisme wajarlah kalau di industri pangan perusahaannya besar modalnya besar dilakukan cleaning dan sanitasi ada penanggung jawabnya orangnya sudah ada yang bertanggung jawab alat-alat chemicalnya sudah disediakan kemudian verifikasinya cara mengecek apakah efektif atau tidak itu sudah dilakukan tapi ternyata bukan hanya industri pangan saja yang menerapkan jika saya misalnya mensupport hotel atau restoran ternyata mereka juga sudah melakukan itu tentunya kalau kalau restoran kecil mungkin tidak sampai segitunya misalnya ke warteg atau ke restoran padang mungkin tidak seperti itu tetapi ke restoran-restoran modern misalnya KFC MACD atau hotel-hotel berbintang 5 itu mereka sudah menerapkan juga cleaning dan sanitasi cleaning dan sanitasi untuk peralatan yang kontak makanan tentunya mereka ada peralatannya yang menyediakan chemical untuk cleaningnya dan untuk sanitasinya dan itu sudah dilakukan dengan baik kenapa perlu dilakukan cleaning dan sanitasi di restoran karena ada pemakaian alat bersama kenapa ada pemakaian alat bersama potensinya customer atau tamu itu kita tidak tahu yang mereka punya penyakit apa misalnya hepatitis ketika mereka menderita sakit hepatitis karena kita tidak mungkin men-screening semua tamu apakah menderita hepatitis atau tidak mereka menggunakan alat-alat makan di restoran kita berpotensi karena ada pemakaian alat bersama ini kemudian menolarkan penyakit hepatitis ke tamu yang lainnya maka seperti ini menjadi wajib bagi restoran untuk melakukan cleaning dan tentunya sanitasi bukan hanya sekedar mencuci tetapi ada sanitasi pembersihan dari mikroorganisme dan itu sudah umum dilakukan di restoran restoran besar kemudian cleaning in place tadi kita sudah bahas sedikit CIP sistem CIP harus dibisahkan secara memadai dari lini produksi yang aktif ini biasanya umum sekali digunakan di industri minuman terutama minuman baik itu susu ataupun beverage yang lainnya punya lini atau Bigen CIP sendiri parameter pengendalian sistem CIP harus ditetapkan dan dipantau termasuk misalnya jenis konsentrasi chemical nya waktu kontaknya kontak time kemudian suhunya dari bahan kimia yang digunakan biasanya kliniknya menggunakan asam dan basah ada konsentrasinya ada waktu kontak timenya itu nanti sudah ada rekomendasi dari pabrik nya pabrik nya itu misalnya kalau pabrik susu biasanya menggunakan mesin tetrapak mesin tetrapak itu punya rekomendasi sendiri bahwa mesin ini di kliniknya berapa kali klinik dalam satu hari chemical nya apa suhunya berapa kontak timenya berapa lama itu sudah ada aturan mainnya seles titik lima monitoring efektivitas sanitasi program pembersihan dan sanitasi harus dimonitor sesuai frekuensi atau jadwal yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan secara berkesinambungan tetap sesuai dan efektif klausa 12.0 pengendalian hama persyaratan umum fasilitas untuk hegenis fasilitas pembersihan prosedur untuk pemeriksaan dan pengawasan saat penerimaan bahan baku harus tersedia dan diterapkan untuk mencegah terbentuknya lingkungan yang kondusif untuk aktivitas hama program pengendalian hama perusahaan harus menetapkan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengendalian hama dan atau untuk menunjuk bekerjasama dengan jasa pengendalian hama program pengendalian hama harus didokumentasikan yang mencakup rencana kerja metode pengendalian kemudian jadwal prosedur pengendalian dan jika perlu pelatihan yang dipersyaratkan program harus dimuat daftar bahan kimia yang disetujui untuk digunakan pada setiap area dan fasilitas jadi biasanya kalau perusahaan sebagian besar terutama kalau di daerah-daerah perkotaan atau yang masih bisa terjangkau transportasinya mereka menggunakan jasa pass control pihak ketiga jadi tidak dikendalikan sendiri saya punya pengalaman ketika bekerja di remote area karena memang di area terkencil kita mengendalikan sendiri pass controlnya tapi umumnya kalau sekarang di Pulau Jawa di Sumatera karena memang terjangkau sudah banyak perusahaan pass control rata-rata perusahaan sudah mengendalikan pass control dengan menunjuk jasa pihak ketiga nanti akan ditentukan apa sih hama yang akan kita kendalikan tentunya disesuaikan dengan kondisi areanya karena karena memang kalau yang umum biasanya sih hanya tikus dan serangga yang lainnya tetapi mungkin di suatu area banyak burung jadi ada burung yang suka membuat sarang di gudang ataupun di pabrik itu memang perlu juga dimasukkan dalam kontrak karena nanti beberapa jenis serangga ataupun binatang yang dikendalikan itu nanti akan mempengaruhi nilai kontrak dengan pihak ketiga tersebut yang jelas nanti adalah semikal yang kita gunakan harus terdaftar karena ini adalah untuk untuk mengendalikan hama berarti ini adalah semikal pesticida tentunya semikal itu harus mendapatkan izin dari Departemen Pertanian demikian pula dengan perusahaannya dan pula demikian pula dengan petugas pesterminatornya yang ditunjuk harus punya training dari Departemen dari pihak-pihak yang diakui oleh Departemen Pertanian tapi biasanya pest control sudah tahu aturannya perusahaan atau vendor pest control sudah sudah paham peraturan tersebut dan tinggal kita minta penawaran minta mapping dari mereka nanti akan mereka akan keluarkan penawaran disesuaikan dengan kebutuhan atau penempatan trapnya penanganan yang akan mereka lakukan tentunya itu nanti akan terpengaruh kepada biaya kontrak pencegahan akses masuk hama bangunan harus dipelihara dalam kondisi baik lubang saluran air dan jalur lain yang potensial untuk menjadi akses masuk hama harus ditutup pintu yang berhubungan dengan area luar sendela atau ventilasi harus dirancang untuk meminimalkan potensi masuknya hama tempat bersarang dan investasi hama kegiatan penyimpanan barang harus dirancang untuk meminimalkan ketersediaan makanan dan air untuk hama bahan baku yang ditemukan telah reinvestasi hama harus ditangani sedemikian sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi pada bahan lain produk atau peningkatan investasi tempat yang berpotensi menjadi sarang hama misalnya lubang semak tempukan barang harus dihilangkan jika area di luar ruangan digunakan untuk penyimpanan maka barang yang disimpan harus dilindungi dari kerusakan akibat cuaca ataupun hama pemantauan dan deteksi hama program pemantauan hama harus mencakup penempatan detektor dan perangkap hama pada lokasi yang tepat agar dapat diketahui aktivitas hama biasanya ada mapping ada denah dari vendor lokasi detektor dan perangkap hama harus dipetakan maksudnya dipetakan di mapping dan dipelihara detektor dan perangkap hama harus dirancang dan dipetakan sebegian rupa agar tidak berpotensi mengkontaminasi bahan baku produk atau fasilitas kemudian hasil inspeksi juga harus dianalisis untuk mengidentifikasi tren hama biasanya nanti perlu diperhatikan kalau misalnya kita mau mengendalikan hama tikus nanti beda antara perangkap di area luar pabrik dengan perangkap di dalam pabrik biasanya kalau di dalam pabrik itu akan menggunakan trap jadi mungkin dia akan menempel menggunakan lem kalau di luar pabrik dia biasanya menggunakan racun tidak boleh kalau di dalam di dalam bangunan pabrik menggunakan racun karena potensinya dia akan mati di dalam area pabrik tapi kalau di area luar potensinya dia akan mati tidak masuk ke dalam area pabrik sehingga tidak mengkontaminasi produk ataupun area di dalam proses produksi pemberantasan hama langkah-langkah pemberantasan hama harus langsung segera setelah bukti adanya investasi hama dilaporkan penggunaan dan aplikasi pesticida harus dipatasi secara ketat hanya dilakukan oleh pelaksana terlatih dan harus dikendalikan untuk menghindari bahaya keamanan produk rekaman penggunaan pesticida harus dipelihara agar dapat ditunjukkan jenis jumlah dan konsentrasi pesticida yang digunakan selain itu juga perlu direkam di mana kapan dan bagaimana diterapkan serta target hama jadi nanti ketika kita menggunakan pihak kita harus kita cek juga apakah mereka membuat cairannya sesuai dengan persyaratan jangan sampai mereka membuat cairan konsentrasinya berlebihan sehingga residu pesticidannya banyak menempel di bangunan di peralatan yang berpotensi bisa mengkontaminasi bahan baku ataupun material kita hejin dan hejin personel dan fasilitas karyawan pausa ke 13 13.1 persyaratan umum harus ditetapkan persyaratan kebersihan diri dan perilaku kerja yang sebanding dengan potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap area proses atau produk semua personel pengunjung dan kontraktor harus diwajibkan untuk mematuhi persyaratan kebersihan diri dan perilaku kerja yang ditetapkan dan didokumentasikan 13.2 fasilitas kebersihan karyawan dan toilet fasilitas untuk kebersihan personel harus tersedia agar dipertahankan tingkat kebersihan karyawan sesuai yang dipersyaratkan oleh organisasi fasilitas kebersihan harus ditempatkan dekat dengan lokasi yang mencaratkan penerapan kebersihan personel dan harus telah dirancang dengan baik misalnya ini ada wastafel jangan sampai lokasinya jauh dari pintu masuk karena fungsinya ini sebelum masuk ke reproduksi harus sudah cuci tangan dulu harus ada cermin untuk memastikan bahwa pakaian kerja kita sudah lengkap sudah benar pemakaiannya dilengkapi dengan sabun ataupun pengering yang sudah tersedia untuk fasilitas cuci tangan wastafel harus harus tidak tersentuh oleh tangan bisa dimodifikasi mungkin dengan sensor atau mungkin dengan secara misalnya diinjek kemudian kerannya nyala seperti itu jadi diminimalkan kontak tangan kemudian juga kita harus menyediakan toilet yang memadai jumlahnya dan kebersihannya tentunya kalau aturan di badan POM sendiri itu kurang lebih untuk setiap 25 orang karyawan disediakan satu buah toilet jadi kalau ada 100 orang karyawan dalam satu sif minimal ada empat toilet yang disediakan perusahaan dan juga harus dipastikan letaknya jangan terlalu jauh karena potensinya apa potensinya orang kemudian karena posisinya terlalu jauh mereka enggan untuk toilet untuk misalnya buang air kencing mereka enggan karena terlalu jauh oke lah kalau pagi siang mungkin orang mau tetapi kalau malam mungkin karena kondisi gelap orang juga mungkin karyawan takut bisa jadi karena hal-hal seperti itu mereka akhirnya buang air kecil misalnya tidak di tempat tidak di toilet misalnya di belakang tanki atau mungkin di belakang gedung yang terdekat seperti itu masih sering terjadi di perusahaan makanya kita harus memfasilitasi dengan toilet dengan jumlah yang memadai tentunya juga kebersihan yang memadai pula dan posisi yang sesuai yang memudahkan karyawan untuk menjangkau tetapi juga tidak mengkontaminasi area produksi atau produk harus disediakan juga fasilitas kebersihan karyawan yang tidak boleh membuka langsung ke reproduksi tadi untuk mencegah kontaminasi kemudian fasilitas ruang ganti karyawan yang memadai ada juga fasilitas ruang ganti karyawan ditempatkan sedemikian rupa sehingga resiko akibat kebersihan pakaian kerja dari personel yang menangani pangan yang akan karyawan produksi dapat diminimalkan jadi dibuat disediakan tempat ganti baju yang memadai ada loker disediakan untuk menempatkan peralatan kerja atau pakaian kerja sehingga kemudian mereka tidak kemana-mana membawa peralatan kerjanya misalnya mereka membawa tas dari rumah maka tidak perlu dibawa ke dalam proses produksi cukup diletakkan di dalam loker kemudian juga sebaiknya nanti mereka punya laundry pakaian kerja itu biasanya mereka tidak dibawa pulang tetapi langsung karena di dalam perusahaan ada fasilitas laundry mereka pakaian mereka yang pakaian kerja mereka yang mereka gunakan tidak dicuci di rumah tetapi dicuci di perusahaan karena apa karena untuk memastikan pakaian mereka bersih belum tentu mereka dibawa pulang cara mencucinya bersih atau barangkali bahkan mereka tidak dilakukan pencucian sehingga untuk menghindari itu dilakukan pencucian dengan prosedur yang sudah ditetapkan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam perusahaan itu sendiri 13.3 kantin atau tempat makan karyawan kantin karyawan dan tempat yang ditetapkan untuk makan bagi karyawan harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga potensi terjadinya kontaminasi silang dengan area produksi dapat diminimalkan kantin karyawan harus dikelola dengan baik dan dipastikan bahwa kegiatan penyimpanan bahan penyiapan makanan penyimpanan dan penyajian makanan dikerjakan secara heijenis kondisi bahannya disimpan di persyaratan penyimpanan suhu untuk memasak dan temperatur tunggu batas waktu tunggu harus ditetapkan dengan jelas makanan yang dibawa sendiri oleh karyawan harus disimpan dan dikonsumsi di tempat yang telah disediakan jadi karyawan kalau bawa makanan dari rumah jangan disimpan di loker sebaiknya di area kantin disediakan lemari untuk penyimpanan makanan milik karyawan yang dibawa dari rumah pakaian pakaian kerja dan pakaian pelindung personel yang bekerja pada atau masuk ke area di mana produk masih dalam keadaan terbuka dan atau area penanganan bahan baku harus menggunakan pakaian kerja yang sesuai dengan tujuan dalam keadaan yang bersih dan dalam kondisi yang baik misalnya tidak koyak tidak sobek dan tidak ada tenunan yang lepas pakaian diperuntukkan untuk tujuan perlindungan atau kebersihan pangan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain pakaian kerja tidak boleh berkancing dan berkantong luar di pinggang resleting dan kancing tekan diperbolehkan pakaian kerja harus dicuci sesuai dengan standar dan interval yang ditetapkan tadi sudah dijelaskan pakaian kerja harus cukup memadai untuk memastikan bahwa rambut keringat dan lainnya tidak mengkontaminasi produk jadi pakaiannya tidak berkancing potensinya kancing kan bisa lepas dan kemudian masuk ke produk atau jangan bersaku karena potensinya biasanya sakut dipakai untuk menyimpan baik itu menyimpan misalnya kertas pena ataupun bahkan menyimpan uang logam dan lain-lain itu berpotensi juga jatuh ke produk apabila berkantong sehingga dihindarkan menggunakan kancing dan berkantong rambut cenggot dan kumis harus dilindungi sehingga tidak mengkontaminasi kecuali jika hasil analisis bahaya menunjukkan tidak adanya potensi mengkontaminasi apabila untuk kontak produk digunakan sarung tangan maka harus dipastikan sarung tangan selalu bersih dan kondisi baik sepatu yang untuk digunakan di area pengolahan tangan harus penuhnya tertutup dan terbuat dari bahan yang tidak menyerap air alat pelindung diri di mana diperlukan harus dirancang untuk mencegah kontaminasi produk dan dipelihara selalu dalam kondisi yang bersih nanti baju-baju kerja tidak boleh kalau kita pakai di area produksi tidak boleh kita pakai juga ketika kita memang ada keperluan ke toilet misalnya baju pakaian kerja harus dilepas dulu ganti dengan baju area luar kita pergi ke area toilet jadi jangan sama baju kerja dengan baju ke toilet kita boleh sama ataupun apa baju dari rumah itu tidak boleh dipakai di area produksi status kesehatan karyawan karyawan harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan pada bagian proses yang kontak langsung dengan produk pangan termasuk juga untuk catering di catering juga seperti itu kecuali jika bahaya yang didokumentasikan atau penilaian medis menunjukkan hal yang sebaliknya pemeriksaan medis selanjutnya harus dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan misalnya HRD atau GA memiliki schedule tahunan misalnya atau mungkin karena perusahaan tidak mampu silahkan mungkin yang penting schedule berkala dilakukan pemeriksaan medical check up karyawan sakit dan cedera jika tidak bertentangan dengan hukum maka karyawan harus melaporkan kondisi berikut kepada manajemen agar dapat dipindahkan dan tidak ditugaskan pada area penanganan pangan jadi kalau teman-teman di area produksi biasanya kerja di produksi dan kontak dengan material atau produk maka ketika teman-teman ada sakit kuning hepatitis di area muntah demam sakit penggorokan dan lain-lain itu minta dipindahkan dulu jangan kerja di area kontak produk karena bisa menularkan penyakit melalui produk ataupun makanan orang yang diketahui atau diduk atau terinfeksi dengan atau sakit atau membawa penyakit yang tetap menular melalui makanan harus dicerka tidak boleh menangani produk pada area pengolahan pangan kerewan yang mempunyai luka atau luka bakar harus menutup luka mereka dengan perban yang sesuai setiap kali perban terlepas atau hilang harus segera dilaporkan kepada supervisornya perban harus berwarna cerah dan seharusnya dapat terdeteksi dengan metal detektor jadi kalau memang ada yang terluka kemudian menggunakan perban perbannya diusahakan yang bisa terdeteksi metal detektor sehingga tidak terbawa apabila hilang tidak terbawa sampai ke konsumen sudah terdeteksi terlebih dahulu oleh metal detektor kebersihan pribadi personel yang memasuki area produksi harus mencuci tangan dan jika perlu melakukan sanitasi tangan sekarang sih sudah umum ya gara-gara pandemi kita sudah umum masuk pabrik ataupun masuk ke area proses produksi itu sudah umum semua mencuci tangan dan melakukan sanitasi personel harus disyaratkan untuk titik besin atau batuk ke arah bahan baku atau produk meludah atau mengeluarkan dahak harus dilarang kalau zaman dulu ini masih banyak kebiasaan seperti ini pengalaman kita di perusahaan yang memang menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak dan bahkan mungkin menggunakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah mereka masih punya kebiasaan yang yang tidak hijenis misalnya meludah ke lantai di area kerjanya tidak menggunakan masker dengan benar hal-hal seperti itu masih terjadi apabila kita menggunakan tenaga kerja yang memang berpendidikan rendah karena memang tidak memerlukan tidak perlu skill yang yang cukup tinggi pengalaman di tempat kerja saya dulu masih ada yang seperti itu tetapi sekarang dengan perkembangan dan pemahaman karyawan sudah lebih mengerti bahwa personel hijen itu penting untuk diterapkan kuku harus selalu bersih dan dipotong rapi kemudian 13.8 perilaku kerja kebijakan berdokumentasi harus dibuat untuk menetapkan persyaratan perilaku kerja bagi personel yang bekerja atau berkugas di area pengolahan pengemasan dan penyimpanan kebijakan tersebut setidaknya mencakup larangan untuk merokok makan dan ngemil di luar area yang telah ditetapkan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan resiko yang mungkin ditimbulkan oleh perhiasan yang mendapat izin untuk digunakan perhiasan yang diizinkan adalah perhiasan tertentu yang boleh dikenalkan personel di area pengolahan atau penggudangan berdasarkan pertimbangan agama etnis metis dan budaya yang haruskan tapi biasanya itu terkait kebijakan perusahaan biasanya perusahaan sudah tidak memperbolehkan karyawan menggunakan perhiasan misalnya menggunakan anting jampangan itu sudah dilarang oleh perusahaan itu umum tetapi sebenarnya masih masih ada celah masih diperbolehkan secara oleh aturan ISO TS ini misalnya kalau ada teman-teman yang menggunakan misalnya cincin kawin misalnya karena memang itu ada ada mungkin nilai nilai ada ikatan perkawinan ada nilainya jadi masih diperbolehkan oleh ISO TS atau mungkin yang menggunakan simbol-simbol agama dibawa masuk ke reproduksi itu masih diperbolehkan karena memang terkait dengan keyakinan seperti itu masih diperbolehkan tetapi harus dikendalikan nantinya misalnya diperiksa sebelum dan setelah masuk ke area produksi apakah masih barangnya masih utuh tidak ada yang hilang kalau hilang berarti berpotensi catur ke produk sehingga harus dipastikan ketika keluar proses produksi kondisi barang perhiasan yang dibawa tadi harus masih lengkap kita masuk ke klausan 14 pengolahan ulang atau rework persyaratan umum produk yang diolah atau di rework harus disimpan ditangani dan digunakan sedemikian rupa sehingga keamanan kualitas kemampu telusuran produk serta kesesuaian produk terhadap regulasi dapat dipertahankan penyimpanan identifikasi dan mampu telusur atau traceability penyimpanan produk yang akan diolah ulang harus dilindungi dari paparan kontaminasi mikrobiologi kimia atau benda asing pengolahan ulang produk yang disyaratkan untuk dipisah misalnya karena alerjen harus didokumentasikan dan ditangani sesuai persyaratan produk yang diolah ulang harus diidentifikasi dan atau diberi identitas yang jelas agar dapat terkelusur rekaman kemampuan telusur harus dipelihara jadi ada pengolahan ulang misalnya ada produk biskuit cacat karena cacat atau bentuknya tidak sempurna dan tidak bisa dibungkus tidak bisa dipasarkan maka diolah ulang ketika melakukan pengolahan ulang atau rework harus ada detail traceability intinya ketertelusurannya ini yang di rework ini kode produksi kapan kemudian ketika di rework di rework nya kapan dan kemudian menjadi produk kode berapa itu namanya feasibility juga harus dipertimbangkan allergen nya harus sama ketika allergen nya berbeda tidak bisa berarti ada kontaminasi allergen penggunaan produk yang diolah ulang apabila produk yang diolah ulang ditambahkan ke produk pada salah satu tahapan proses maka harus ditetapkan jumlah yang boleh ditambahkan jenis dan kondisi penggunaan produk olah ulang tahapan proses dan metode penambahan termasuk tahap pengolahan yang diperlukan harus ditetapkan jadi harus ada batasannya tidak mungkin kita 100% rework itu kan bukan rework namanya misalnya pemakaian batas maksimal rework adalah 5% itu harus ada aturan mainnya dan mungkin nanti sebelumnya sudah ada validasi bahwa dengan rework 5% akan menghasilkan produk yang tetap standar hasilnya kita kita masuk ke klausa 15 titik kosong prosedur penarikan produk atau recall atau istilah lain withdrawal kalau yang saya pahami kalau recall itu penarikan produk yang diperintahkan oleh lembaga regulasi misalnya oleh Badan Pong kalau withdrawal itu penarikan produk atas kesadaran dari produsen itu sendiri 15.1 persyaratan umum harus tersedia sistem untuk memastikan bahwa produk yang diidentifikasi gagal memenuhi persyaratan standar keamanan pangan dapat diidentifikasikan diketahui lokasinya dan ditarik dari rantai distribusi produk jadi produk yang kita duga tidak aman dikonsumsi kita harus tahu bisa mengidentifikasi didistribusikannya kemana saja berapa banyak jumlahnya sehingga kemudian kita bisa melakukan penarikan produk dari pasar persyaratan penarikan produk daftar personel utama yang berkaitan dengan kegiatan penarikan produk harus disusun dan dibelihara jadi kita punya personel-personel siapa saja yang ketika ada masalah ada penarikan produk siapa saja yang harus kita kontak yang bertanggung jawab melakukan penarikan produk apabila dibuat keputusan untuk menarik produk karena alasan berbahaya untuk kesehatan maka harus dievaluasi keamanan produk lainnya yang diproduksi dengan kondisi yang sama kebutuhan untuk melakukan peringatan pada masyarakat tentang penarikan produk harus dipertimbangkan biasanya kalau memang ada penarikan produk yang diperintahkan oleh lembaga regulasi mereka akan meminta apakah perlu diumumkan ke media media masa atau tidak itu nanti atas perintah dari lembaga regulasi kalau yang ke 16 adalah warehousing atau penggudangan persyaratan umum bahan baku dan produk harus disimpan pada tempat yang bersih kering bersirkulasi udara yang baik dari terlindungi dan terlindungi dari debu kondensasi asap bau atau sumber kontaminasi lainnya 16.2 persyaratan penggudangan jika dipersyaratkan maka pada gudang harus disediakan sarana yang efektif untuk mengendalikan suhu kelembaban atau kondisi lingkungannya ini disesuaikan dengan kebutuhan bergantung kepada jenis produk sifat produk yang disimpan di dalam gudang tersebut jika mungkin ruang penyimpanan harus terpisah antara bahan baku bahan dalam proses barang dalam proses dan produk jadi bahan limbah dan bahan kimia dalam hal ini bahan pembersih pelumas dan pesticida harus disimpan secara terpisah harus disediakan area terpisah atau sarana lain untuk memisahkan bahan yang didentifikasi menyimpang jadi nanti disediakan area khusus untuk barang menyimpang barang menyimpang itu misalnya terkontaminasi atau apa kemudian kita hold itu kita pisahkan jangan digabungkan dengan barang yang siap kirim sistem rotasi stok Ivo atau Vevo first in first out atau first expired first out harus ditetapkan dan diamati jadi ada kontrol stok ada kontrol stok untuk penyimpanan bahan ataupun produk di gudang forklift bensin atau diesel tidak boleh digunakan di tempat penyimpanan bahan makanan atau produk jadi teman-teman kalau menerapkan SOTS ini di gudang tidak boleh menggunakan forklift yang berbahan bensin atau diesel karena apa karena dia menghasilkan asap residu sehingga bisa mengkontaminasi bahan ataupun produk yang tersimpan di dalam gudang biasanya sekarang di gudang-gudang sudah menggunakan forklift yang berbahan baku yang berenergi baterai jadi tinggal di cas tetapi pun nanti teman-teman harus perhatikan tempat mencas baterainya harus disediakan karena itu juga potensi ada residu kimia juga dari uap pada saat melakukan charging baterai dari forklift buat yang baru bergabung Mbak Kamila nanti bisa rekamannya mungkin nanti bisa kita share nanti kita bisa pelajari kembali untuk 16.3 kendaraan alat angkut dan wadah kendaraan alat angkut dan wadah harus selalu dijaga dalam kondisi baik terpelihara bersih dan kondisi lain yang dipersyaratkan sesuai spesifikasinya kendaraan alat angkut dan wadah harus dapat secara memadai melindungi produk dari perusahaan atau kontaminasi kontrol suhu dan kelembaban harus diterapkan dan didokumentasikan apabila dipersyaratkan oleh perusahaan jadi ada kendaraan-kendaraan yang memang dia mengangkut misalnya cake atau susu yang pasteurize dia menggunakan kendaraan yang berpendingin atau chiller atau frozen jadi harus ada pengontrolan suhu ketika memang kita melakukan perjalanan menggunakan truck atau kendaraan yang berpendingin untuk mengendalikan jangan sampai ketika perjalanan ada terjadi kematian pendingin pendinginnya mati otomatis nanti produk yang seharusnya disimpan dalam kondisi dingin menjadi rusak karena kondisi kendaraan suhunya naik apabila kendaraan alat angkut dan wadah digunakan bersama untuk produk pangan dan non-pangan maka harus dilakukan pembersihan memadai di tiap penggantian pemakaian wadah curah harus disediakan hanya untuk bahan pangan apabila dipersyaratkan oleh perusahaan maka wadah curah harus hanya diperuntukkan untuk bahan paku tertentu saja misalnya ada tanki-tanki kecil untuk wadah curah maka tidak boleh nanti pemakaiannya bercampur jadi dikhususkan saja karena itu akan memudahkan pembersihannya paus yang ke 17 informasi produk dan consumer awareness informasi produk dan consumer awareness informasi tentang produk harus diberikan pada konsumen sedemikian hingga memungkinkan mereka untuk memahami hal yang penting dari produk agar mereka dapat membuat pilihan berdasarkan informasi tersebut informasi dapat diberikan pada label atau cara lainnya seperti melalui website perusahaan dan iklan dan dapat termasuk cara penyimpanan penyiapan dan penyajian produk tersebut tersedia prosedur untuk pemasangan label untuk memastikan label produk dipasang dengan cara yang benar ini di perusahaan tentunya jadi di perusahaan harus ada prosedur untuk memastikan bahwa label dipasang dengan benar tentang label kemasan ini pemerintah sudah punya aturannya jadi kita karena peraturan label kemasan ini sudah wajib jadi sebenarnya secara otomatis untuk produk produk yang didaftarkan ke Bepom yang memiliki nomor MB itu sudah mematuhi peraturan label kemasan peraturan label kemasan yang terbaru teman-teman nanti bisa download itu sudah ada di Google yaitu di peraturan label pangan Bepom nomor 31 tahun 2018 jadi ada aturan mainnya untuk label kemasan itu seperti apa misalnya untuk allergen allergen itu sudah diatur di dalam aturan label tersebut teman-teman kalau mau melihat label kemasan bisa lihat di produk produk yang teman-teman beli di supermarket atau minimarket itu silahkan dicek nanti untuk aturan allergen adalah di komposisi kemasan produk atau bahan baku yang mengandung allergen akan tercetak atau dibolt jadi teman-teman kalau memang memiliki alergi misalnya oh saya alergi ikan silahkan dicek apakah komposisi dari bahan dari produk tersebut mengandung ikan atau tidak sehingga teman-teman bisa melihat ketika tidak ada ikan tidak ada ikan di dalam komposisi atau tidak ada cetak tebal dimana kalau mengandung ikan maka bahan baku tersebut pada komposisinya tercetak tebal kalau tidak ada kata ikan yang tercetak tebal di dalam pemasan maka itu tidak mengandung alergen ikan misalnya jadi teman-teman bisa melihat mempelajarinya langsung dengan membaca label kemasan pada produk-produk yang sudah terdaftar di badan pom secara secara otomatis kita sekarang sudah mengikuti lapid kemasan kecuali bagi industri-industri kecil atau industri PIRT atau mungkin perusahaan-perusahaan UKM yang memang belum mendastarkan produknya ke badan pom tentu mereka belum menerapkan aturan regulasi badan pom tersebut sehingga resiko informasi tentang kemasan tentang produk dalam label kemasan tidak akan lengkap kalau kita mendaftarkan produk ke badan pom akan ada pemeriksaan oleh petugas badan pom dan juga ada analisa produk yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan penetapan nilai gisi dari produk yang didaftarkan MD di badan pom tersebut kita ke klausan ke-18 klausan yang terakhir yaitu food defense bio vigilance dan bioterorism persyaratan umum 18.1 perusahaan harus menilai bahaya yang mungkin terjadi pada produk yang disebabkan oleh tindakan sabotase pengerusakan atau terorisme dan harus melakukan upaya yang proporsional untuk melindungi produk informasi lebih lanjut dan panduan yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melindungi bisnis makanan dari segala bentuk bahaya dapat dilihat pada PAS 96 jadi ada regulasi lagi PAS 96 yaitu Guide to Protecting and Defending Food and Drink from Deliberate Protect jadi untuk mencegah adanya serangan terhadap makanan dan minuman dengan tujuan untuk mengkontaminasi makanan dan minuman tersebut sehingga bisa membahayakan konsumen tentunya ini bisa terjadi karena ada misalnya persaingan bisnis atau ketidaksenangan karyawan dari perusahaan tersebut dan lain-lain itu memungkinkan terjadi adanya serangan terorisme terhadap produk yang kita hasilkan cara penanganannya bagaimana cara penanganannya untuk di perusahaan misalnya di perusahaan kita menempatkan teman-teman tahu ada biasanya ada CCTV CCTV yang ditempatkan di beberapa area yang spot-spot yang berpotensi adanya aktivitas yang mencurigakan misalnya untuk mencegah adanya sabotase dari karyawan itu adalah bagian dari pencegahan bioterorism atau food defense atau ketahanan pangan untuk mencegah adanya kontaminasi yang disengaja baik fisik kimia mikrobiologi pada produk yang dihasilkan pengalaman tempat saya bekerja dulu juga kasus seperti itu memungkinkan sekali terjadi misalnya ketika ada ada pemutusan hubungan kerja pemutusan kontrak outsourcing diputus misalnya itu ada potensi mereka karena tidak senang dengan keputusan perusahaan mereka kemudian mengkontaminasi makanan misalnya dengan melemparkan paku atau batu atau benda asing yang lainnya yang kemudian berpotensi kita mendapatkan kompen dari konsumen ataupun memperdayakan konsumen sehingga merusak citra merek produk kita hal itu sangat mungkin terjadi sehingga kita pun harus menjaga menerapkan food defense ini selain itu juga food defense yang bisa dilakukan adalah screening karyawan biasanya HRD ketika menerima karyawan juga berusaha screening hanya menerima karyawan-karyawan yang berkelakuan baik screening itu misalnya bisa dilakukan dengan cara bekerjasama antar HRD di kawasan tersebut misalnya biasanya di setiap kawasan ada hubungan atau ada ikat ada perkumpulan antar HRD yang mereka akan memiliki informasi-informasi orang-orang yang yang mungkin punya track record buruk di sekitar area kawasan tersebut sehingga menghindari mereka pindah ke perusahaan-perusahaan di sekitar area tersebut itu adalah juga salah satu bentuk pencegahan bioterorism atau kegiatan food defense untuk mencegah adanya aktivitas yang bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi dan merupakan produk kita 18.2 klausur selanjutnya adalah pengendalian akses area yang berpotensi rawan harus diidentifikasi dipetakan dan dijadikan akses yang terkendali jika memungkinkan akses seharusnya secara fisik dibatasi oleh penggunaan kunci kartu elektronik atau alternatif sistem yang lainnya saya kira ini sudah umum biasanya saat ini masih di perkantoran besar biasanya ketika masuk kantor kita punya kartu akses kontrol sehingga kita hanya tinggal menggesek kartu kita pintu akan terbuka itu salah satu bentuk pengendalian akses jadi hanya orang-orang tertentu yang punya akses saja yang bisa masuk atau mungkin dengan scan sidik jari atau scan wajah itu pun sudah banyak digunakan belum masuk ke pabrik ini bisa diterapkan untuk tata cara pengendalian akses atau setidaknya ketika kita masuk ke area pabrik tidak sembarangan orang bisa masuk tentu harus melewati pemeriksaan di post security dulu dan harus ada pendampingan apabila memang itu personel dari luar orang dari luar tamu perusahaan maka harus ada pendampingan untuk mencegah mereka masuk ke area-area yang memang dilarang karena tidak semua orang boleh masuk ke area produksi tidak semua orang boleh masuk ke area gudang walaupun mereka karyawan perusahaan yang sama misalnya orang bagian security misalnya mereka tidak boleh masuk ke area produksi memang bukan pekerjaan mereka di wilayah tersebut misalnya hal-hal seperti itu harus ditetapkan dikomunikasikan ke seluruh karyawan sehingga hanya orang-orang yang bertugas atau memiliki pekerjaan di area tersebut yang boleh berada di area tersebut kecuali dengan ada izin dari atasan yang beronang itu bagian dari pengandalian ases untuk mencegah terjadinya kontaminasi yang disengaja itu training kita hari ini teman-teman ada 18 klausak yang sudah saya jelaskan terkait GMP dalam hal ini adalah ISO-TS ISO-TS 2020 S1 tentang PRP Pre-Requised Program on Food Safety on Food Manufacturing jadi persyaratan dasar bagi perusahaan makanan untuk menerapkan GMP-nya untuk menerapkan food safety untuk menerapkan persyaratan dasarnya sehingga dia bisa melaksanakan proses produksi dengan baik benar dan aman sesuai dengan persyaratan food safety ada pertanyaan teman-teman masih ada waktu kurang lebih setengah jam nanti buat yang terlambat insya Allah nanti ketika videonya rekamannya cukup bagus nanti kita akan share bersama dengan sertifikat dan materi training kita hari ini maksimal H plus 2 setelah pelaksanaan training hari ini ada pertanyaan Pak Deni sudah terima kasih sekali Ibu memang nanti kalau yang belum jelas memang nanti bisa saya tanyakan sebenarnya tentang harus kalau misalnya harus itu kan itu kalau tidak bisa dilakukan pasti temuannya jadi NC tetapi kan namanya temuan nanti bisa kita berbaiki jadi ada prosesnya ketika kita memang belum sempurna menerapkan tinggal nanti kita buatkan action plan-nya saja ini belum bisa menerapkan alasannya apa tinggal nanti ada action plan-nya kapan akan diterapkan makanya ketika kita tidak mampu menerapkan SOTS ini kita memilih standar yang lain yang lebih ringan ketika kita hanya menerapkan ketika kita hanya akan meng-sertifikasi ISO 202002 yang atau sistem manajemen kamaran tangan yang sistemnya itu lebih ringan lebih mudah dibandingkan FSSC maka kita cukup mengadopsi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan sesuai dengan sifat produknya tetapi apabila kita menggunakan FSSC sertifikasi food safety system certification maka kita harus menggunakan standar ini sesuai dengan apa yang dipersyaratkan SOTS 22002 D1 ini sesuai dengan kebutuhan sebenarnya Pak kita mau SO22000 saja atau yang lebih tinggi standarnya FSSC maka yang saya terangkan hari ini adalah PRP yang lebih tinggi ketika kita hanya SO22000 saja silahkan ini menjadi rekomendasi bagus untuk diterapkan tetapi apabila tidak mampu kita masih bisa menggunakan standar GMP yang lainnya misalnya dari Departemen Perindustrian atau kita punya standar dari perusahaan sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan standar regulasi yang berlaku itu yang bisa saya sampaikan hari ini terima kasih Bapak Ibu sekalian hari ini kita sudah menyelesaikan trainingnya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil manfaat dari training ini dan bisa menerapkannya di tempat kerjanya di perusahaannya atau di di tempat usahanya masing-masing terima kasih dan mudah-mudahan sehat selalu dan sukses buat semuanya selamat siang siang makasih Pak saya izinlah dan mudah-mudahan sukses selalu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum